Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Kalau Anda berada di depan kelas, di situ ada 70 mahasiswa, atau ada 30 peserta didik SMA, tanyakan ke mereka, apa cita-citanya? Saya yakin Anda akan mendapatkan beragam cita-cita yang berbeda. Walaupun mahasiswa itu berada di jurusan yang sama, pasti cita-cita mereka berbeda. Pertanyaan saya sederhana, kalau cita-cita setiap orang berbeda, tapi yang kita berikan kurikulum yang sama, apakah tidak terjadi gap di kemudian hari? Oleh karena itulah negara-negara maju sekarang mulai memperkenalkan yang namanya personalized kurikulum. Apa itu personalized kurikulum? Jadi ketika Anda masuk misalnya lulus SMA, Anda masuk ke perguruan tinggi, bertemu dengan dosen pembimbing. Kemudian dosen pembimbing akan menanyakan kepada Anda, Anda pengen jadi apa nanti di kemudian hari, setelah lulus dari kampus ini? Kemudian kita bilang misalnya, kalau saya ingin menjadi seorang programmer AI yang hebat, maka si dosen pembimbing akan membuka aplikasi, dan dia tulis di situ, menjadi programmer AI yang hebat. Kemudian dia akan tanya yang bersangkutan lagi, dulu Anda berasal dari SMA mana? Ditulis nama SMA atau SMK-nya. Kemudian di-enter. Anda akan terkejut-kejut ketika yang keluar adalah mata kuliah yang harus diambil selama delapan semester berada di kampus tersebut. Dan mata kuliah itu, sifatnya sangat customize terhadap keinginan dia menjadi programmer AI. Dengan kata lain, setiap individu di perguruan tinggi, punya kurikulum yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Itulah namanya konsep personalized kurikulum. Jadi ibarat kita sekarang kalau mau nonton bioskop, di bioskop itu ada enam sinema. Anda mau nonton yang mana? Kan tergantung dari Anda suka apa, Anda ingin mencari sensasi kayak apa, Anda pengen dihibur dengan cara apa, Anda pilih salah satu, sama persis. Jadi sebuah perguruan tinggi masa depan, itu kayak bioskop yang isinya banyak sekali film-filmnya, yaitu konten pembelajaran yang disampaikan oleh profesor atau oleh dosen-dosennya. Dan peserta didik tinggal memilih mau masuk ke kelas-kelas yang mana, yang sesuai dengan cita-cita hidupnya. Dan tentu saja, kelas yang begitu banyak, begitu kompleks, tidak mungkin dilakukan secara manual. Program AI tersedia di sekolah dan di kampus untuk mengembangkan yang namanya kurikulum personal bagi setiap peserta didik yang minat, bakat, dan cita-citanya berbeda. Selamat datang di sistem pendidikan berbasis personalize kurikulum. Terima kasih.